Kenapa komunikasi? Karena setiap manusia pasti membutuhkan komunikasi. Even kita berdiam diri sekalipun, tidak berbicara, kita juga tetap berkomunikasi. Lewat apa? Lewat pandangan kita, lewat gesture, lewat gerak tubuh kita. So, communication is very important, sangat-sangat penting dalam kehidupan. Makanya, saya sangat-sangat tertarik pada bidang studi ilmu komunikasi. Lulusan program studi kami memang tersebar di banyak sekali bidang. Tentu saja, karena ilmu komunikasi, kami banyak sekali meluluskan lulusan-lulusan yang bergerak di bidang media. Dan juga di bidang industri kreatif. Jadi, bahkan ada salah satu lulusan kami yang menjadi founder and director dari Lekopak Animation Academy di Malaysia. Jadi, di program studi ilmu komunikasi itu, kami selalu mengangkat communication for empowerment. Itu adalah nafas dalam prodi kami, yang tertuang dalam visi dan misi prodi kami. Communication for empowerment itu juga menginspirasi kami untuk melakukan banyak pengabdian masyarakat. Misalnya, dosen, staff, mahasiswa, bahkan kami bekerja sama untuk melakukan pengabdian masyarakat. Misalnya, kita punya desa binaan di Huntap, kami biasanya menyebutnya Huntap, Hunian Tetap di Lereng Merapi. Di sana, kami memberdayakan masyarakat yang ada di sana, ibu-ibu, terutama anak-anak di sana. Kami berikan literasi media, kami berikan skill-skill di bidang komunikasi, misalnya public speaking, dan lain sebagainya. Communication for empowerment itu yang menjadi value yang kami angkat di prodi kami.